Berbagai cara dilakukan beberapa negara guna memperlambat penyebaran virus COVID-19. Selandia Baru mewajibkan warga negaranya yang baru datang dari luar negeri untuk mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. Meskipun belum menerapkan lockdown, pemerintah Selandia Baru sudah melakukan pelarangan masuk bagi semua pendatang kecuali warga negara New Zealand, Australia, dan negara-negara Pulau Pasifik. Dan melalui sambungan Skype kita terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, selamat siang waktu Jakarta. Pak Tantowi, bagaimana saat ini kondisi warga negara Indonesia yang berada di Selandia Baru, Pak? Selamat siang Ratu, Alhamdulillah warga negara Indonesia di sini yang jumlahnya kurang lebih 7 ribu, belum ada yang terinfeksi atau terkontaminasi virus. Dan kami terus melakukan komunikasi dengan berbagai jaringan yang ada dan bisa kami laporkan semuanya dalam keadaan tenang namun waspada dan berusaha terus untuk mengikuti anjuran dan tibauan dari pemerintah setempat. Juga anjuran yang dikeluarkan dari pemerintah setempat dalam mengatasi wabah virus corona ini? Ya, pertama bagi, bagaimana yang Ratu sebutkan tadi, bagi warga negara Indonesia yang masuk ke Selandia Baru per 16 Maret yang lalu, wajib hukumnya untuk melakukan isolasi diri. Dan isolasi ini diawasi oleh pemerintah dan diberikan sanksi yang tegas, sanksinya bisa kurungan dan juga denda. Itu bagi permanen residen. Sedangkan bagi turis atau wisatawan, ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap isolasi diri tersebut, yang bersangkutan itu bisa dideportasi, visanya dibatalkan, dan ini berdampak kepada pengurusan visa berikutnya. Dan pemerintah Selandia Baru juga, melalui jaringan persahabatan dengan negara-negara lain, juga bisa membuat permohonan visa bagi orang tersebut dipersulit. Jadi, sanksinya ini benar-benar keras. Baik, jadi isolasi ini kemudian dipantau begitu ya, oleh pemerintah setempat begitu. Jadi, tidak dibiarkan mandiri isolasi sendiri begitu. Oh, dipantau Mbak. Nah, bagi masyarakat yang ada indikasi, seperti misalnya kurang enak badan, kemudian batuk-batuk, itu dianjurkan untuk tidak meninggalkan rumah. Namun, di sisi yang lain, mereka juga tidak dianjurkan untuk ke klinik, maupun rumah sakit, tapi cukup menghubungi nomor tertentu, dan kemudian nanti ada petugas yang berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang paling penting itu adalah isolasi diri. Karena isolasi diri inilah yang akan menjamin terputusnya mata rantai penyebaran. Baik, jadi di sana tidak ada warga begitu yang berbondong-bondong ke rumah sakit untuk mengetes corona, seperti itu ya Pak Tantui? Rumah sakit tidak terima, Mbak. Jadi, percuma juga masyarakat ke rumah sakit. Jadi, cukup apabila ada indikasi, sebagaimana yang saya sebut tadi, cukup melakukan isolasi di rumah, kemudian nanti petugas yang akan menghubungi. Baik, ada informasi mengenai New Zealand ini akan di-lockdown. Apakah benar atau seperti apa, Pak Tantui? Sampai dengan hari ini belum ada, namun sejak kemarin pemerintah Selandia Baru telah memperketat masuknya wisatawan. Jadi, tidak boleh lagi ada yang masuk ke Selandia Baru, kecuali warga negara, permanent resident, beserta partner dan anak-anaknya, serta warga negara Australia. Tadinya ada pengecualian, dikecualikan bagi negara-negara Pasifik. Tapi, sejak kemarin, larangan ini berlaku sama untuk semua negara. Jadi, praktis sejak kemarin itu, sudah tidak ada lagi wisatawan yang masuk ke Selandia Baru ini. Baik, terima kasih atas interviewnya, Pak Tantuiahya, semoga sehat selalu.